Suzuki Grand Vitara ternyata lebih baik daripada Aldion HR-V? Yakin? Kalau gitu, langsung aja kita bahas di... POTO! Ngobrol seputar otomotif! Halo Sama Toto, Suzuki Grand Vitara memang menjadi pembahasan hangat terutama sejak kemunculannya pada IMS 2023 lalu yang dilaksanakan pada bulan Februari nih. Dimulai dari penonton, mulai dari media, bahkan pecinta otomotif juga banyak yang membicarakan tentang mobil ini. Mobil kompaknya CV dari Suzuki ini dikadang-kadang akan menjadi pesaing berat dari Aldion HR-V dari Honda yang mendulang penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dari harga nih, Suzuki Grand Vitara ini jauh lebih murah dibandingkan Aldion HR-V. Bahkan sudah bermesin hybrid nih. Tapi masih banyak yang pesimis tampaknya bahwa Suzuki kalau misalnya ada stigma nih. Kalau misalnya Suzuki menjual mobil dengan harga Rp 350 juta ke atas, itu nggak bakalan laku. Nah, stigma-stigma ini beredar di masyarakat nih. Tapi sahabat Oto apakah setuju dengan stigma ini atau kalian punya pendapat lain? Nah, kalau gitu langsung aja kita bandingkan secara detail harga dari kedua mobil ini. Untuk Grand Vitara, varian GL-80 Smart Hybrid itu berkisar di harga Rp 759.400.000. Lalu ada varian hybrid GX-80 Smart Hybrid itu berkisar di harga Rp 384.400.000. Sedangkan untuk Aldion HR-V, varian HR-V SCVT itu berkisar di harga Rp 375.900.000. Lalu ada varian HR-V SCVT itu berkisar di harga Rp 395.900.000. Lalu ada varian HR-V SCVT itu ada berkisar di Rp 416.100.000. Kemudian ada HR-V Turbo RS yang berkisar di harga Rp 529.900.000. Dari harga, Suzuki memang lebih murah ya sahabat otom. Untuk varian Grand Vitara tertinggi saja masih lebih murah dari Aldion HR-V yang tipe E. Sedangkan varian tertinggi Aldion HR-V perbedaannya sampai Rp 140.000.000. Dari varian tertinggi Grand Vitara. Dengan harganya murah, Suzuki memang berniat untuk bersaing dengan kompetitornya nih. Tapi secara spesifikasi, gimana ya? Apakah Grand Vitara sudah bisa bersaing? Nah, untuk spesifikasi Suzuki Grand Vitara ini, kita akan bahas dari ukuran mobilnya dulu. Secara dimensi, Grand Vitara memiliki panjang 4.345mm. Dengan lebar 1.795mm dan tinggi 1.645mm. Kemudian jarak sungguh roda itu 2.600mm. Sedangkan Aldion HR-V memiliki panjang 4.330mm, lebar 1.790mm, tinggi 1.590mm, dengan jarak sungguh roda 2.610mm. Grand Vitara agak lebih tinggi sedikit ketimbang Aldion HR-V ya. Untuk sisanya tidak terlalu berbeda. Nah, kalau gitu mari kita lihat dari segi performa mesin. Suzuki Grand Vitara dibekali mesin Kode K15C Dual Jet dengan tenaga hingga 101.6hp per 6.000rpm serta torsi hingga 136nm per 4.400rpm. Sedangkan untuk Aldion HR-V RS Turbo mengusung mesin 1.5L V-Tech Turbo yang menghasilkan tenaga 177ps pada 6.000rpm dan tersemasin 240nm pada 1.700 hingga 4.500rpm. Dan untuk Aldion HR-V yang non-RS mengusung mesin 1.5L I-V-Tech DOHC yang menghasilkan tenaga 121ps pada 6.600rpm dan torsi maksimum 145nm pada 4.500rpm. Jika kita bandingkan mobil Suzuki Grand Vitara dengan Aldion HR-V non-RS sebenarnya tidak terlalu jauh nih sama doto. Meskipun tetap saja mesin dari Aldion HR-V non-RS ini tetap sedikit lebih baik. Tapi misalnya kalau kita bandingkan Suzuki Grand Vitara ini dengan Aldion HR-V yang RS Turbo tampaknya memang jauh lebih baik yang Aldion HR-V RS Turbo nih sama doto. Ya so-so lah karena ada harga, ada kualitas tentunya ya kan. Tapi kalau misalnya dibandingkan fitur-fiturnya Suzuki Grand Vitara ini menawarkan fitur yang menarik nih. Atau mungkin ini merupakan strategi mereka agar konsumen melupakan mesin yang terkesan biasa-biasa aja. Nah sebelum kita membandingkan fitur dari kedua mobil ini lebih baik kita terlebih dahulu membandingkan kedua mobil ini dari tampilannya. Pertama, Aldion HR-V. Pesan sporty masih tetap dipertahankan dengan penggunaan grill baru dengan lampu utama LED yang makin menyipit. Sementara jika di lihat dari samping dari sejen HR-V terbaru juga lebih mewah. Tarikan garis dari kap mesin mengalir melewati hendak pintu sampai ke lampu belakang. Kesan kekar ala mobil-mobil SUV juga digambarkan dengan overfinder yang tegas. Begitu juga skirt yang tebal menambah kesan gagang pada Honda HR-V. Ditambah penggunaan serta 18 inch untuk varian 1,0L Turbo RS dan 1,0L S dengan design agresif. Di bagian belakang, tampilannya pun jauh lebih keren daripada pendahulunya. Lampu belakang mengalir secara horizontal yang dipisahkan dengan logo Honda. Garis atapnya pun mengalir seperti sebuah mobil kap. Sedangkan Grand Vitara memiliki bentuk tampilan yang tampak modern dan sporty dan tentunya memiliki beberapa elemen desain has Suzuki. Terdapat juga grill crystal acrylic dengan hiasan kot pada bagian luarnya. Hiasan krim ini tampak menyatu dengan logo Suzuki di tengah. Lampu Grand Vitara ditempatkan pada bagian bumper dengan teknologi LED Projector pada bagian bumper juga di tempat yang grill trapeziu. Lampu depannya juga sudah mengutuk renjaman sekarang dengan lampu split. Jadi, di atas lampu LED yang berfungsi buat same dan DRL. Dan yang paling bawah, ada lampu utama di belakang, apalagi seportinya maksimal di Sabar Oto. Lampu belakang juga sudah split. Nah, untuk tampilan lampu LED, garisnya panjang dari kiri ke kanan seperti Veloz dan Sergeizer. Belum ada di Suzuki lainnya yang mampu sekeran ini. Untuk interior, bisa kita lihat dengan Vitara menawarkan kabin yang terlihat premium. Kesan premiumnya kabin ini benar-benar sama dengan Toyota ya. Benar terkabar juga, pembelian cover job sudah menggunakan kulit loh. Dan kerennya lagi, Suzuki Grand Vitara sudah dilengkapi dengan ventilated front seat sama seperti Hyundai Palisade. Masuk ke dalam bagian interior All New HR-V, nuansa hitam S14 mengwarnai Honda All New HR-V ini. Terpasang 4,2 inch interaktif TFT meter yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara seperti Honda Sensing, Rear Seat Reminder, indikasi lampu pada kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Khusus pada varian RS, ukuran yang lebih besar yakni 7 inch. Paket trim RS dan SE sudah dilengkapi dengan layar hiburan 8 inch house pin. Sedangkan, trim lebih rendah yakni S dan E berukuran lebih kecil yaitu 7 inch. Semua varian Honda All New HR-V sudah memiliki pengaturan audio dan fungsi yang dapat dilakukan dengan mudah yakni melalui audio steering switch yang terletak di roda kemudian. Fitur lain juga telah disempatkan di mobil ini seperti multi-angle rear view camera yang dapat menampilkan 3 tampilan yakni normal view, wide view, dan top view untuk membantu pengendara saat memarkinkan mobilnya. Masih di bagian interior nih, sahabat otoh Honda All New HR-V dilengkapi dengan shift number bulk kulit, one push admission system, smart entry system, pedal shift, dan auto AC, air diffusion outlet dengan 3 mode pengaturan udara yaitu normal, diffusion, dan close, serta panoramic glass roof. cukup komplit ya untuk mobil seharga 4-10 jutaan. Lalu, fitur apa aja yang ditawarkan oleh Grand Vitara? Dari segi safety, Grand Vitara dibekali 6 airbags, lalu ISP atau Electronic Stability Program, Lalu ada EBS atau Enti-Log Braking System, Lalu ada BA atau Brake Assist, dan ABD atau Electronic Brake Force Distribution. Selain itu, juga dilengkapi 360 kamera, rear parking camera, serta parking sensor untuk memudahkan pengendara melihat kondisi sekitar mobil dan melanjutkan manuver yang aman. Hadiran fitur heel-heal control juga memberikan rasa aman saat kondisi mobil mulai bergerak di jalanan yang menanjat. Makin lengkap, mobil ini juga dibekali oleh panoramic sun rule. Kemudian ada LED projector headlamp, berikut Auto Light with Great Me Light, Peace Control, Head-up Display, Smartphone Wireless Charging, Heighting with touchscreen 19-inch yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Nah, jadi bagaimana menurut kalian sahabat Auto? Apakah Suzuki Fitara dengan memasang harga lebih mora akan mampu memenangkan pertandingan ini? Jangan lupa, Suzuki Fitara juga memiliki fitur-fitur yang menarik nih, walaupun mesinnya terkesan biasa-biasa aja. Atau malah, mobil Honda, HR-V, dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Suzuki Fitara, tapi dengan mesin yang unggul akan tetap bertahan menjadi SUV favorit masyarakat di Indonesia. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih? Suzuki Fitara atau RUHRV? Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar ataupun kalian punya pendapat lain atau ide lain juga bisa kasih kita pendapat kalian sebebas mungkin di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Sampai jumpa di video motos selanjutnya, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax